Intro Bismillahirrahmanirrahim 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 Semoga ilmunya barokah Pada kesempatan hari ini Kita bisa bersilatuh rahim Via virtual Zoom meeting ini Dalam rangka tarhib Ramadan Menyambut datangnya bulan Ramadan Mudah-mudahan dengan acara ini Yang insyaallah akan Seringkan beberapa Keilmuan dan Amal-amal apa yang harus dipersiapkan Menyambut datang bulan Ramadan ini Mudah-mudahan bisa terasa Lenggaran dengan baik Yang kedua kalinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mudah-mudahan tercura Limpahkan kepada Jujungan kita Nabi Besar Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Peserta webinar tarikh Ramadan ini Sebelum Abi Reza buka Perkenankan sebelumnya Untuk yang pertama mengenalkan Abi sebagai moderator Insyaallah Atau MC Ya Abi Reza Yudha Putrawan Dan Perkenankan pula Untuk membacakan beberapa Pasukan acara pada kesempatan hari ini Yang pertama adalah Pembukaan Yang kedua Tilawa Yang ketiga Sambutan Yang keempat Materi Yang kelima Adalah tanya jawab Yang keenam adalah Penutup Dan sekaligus Doa Para peserta Tarikh Ramadan Mari kita sama-sama Buka Dengan sama-sama membaca Saya Umul kitab Al-Fatih Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Iyakan Iyakan A'budwa Iyakan Raktun 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 Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh A'udzubillahirrahmanirrahim Raktun 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 فَمَنْ تَصَوَّى خَيْرًا فَخَوَّ خَيْرٌ لَهِ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ تُمْ تُعْلَمُونَ شَفْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ خُدًا لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّفْرَ فَلْيَصُمُ وَمَنْ كَانَ مَرِيدًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِذَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُفَرْ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِنُوا الْعِذَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَجِيمُ السَّلَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh kepada anak-anak-anak-anak-anak ucapkan terima kasih atas bacaan Al-Quran semoga kita semuanya yang mendengarkan dapatkan paham baik untuk acara selanjutnya karena beliau ada kepentingan dan Alhamdulillah semalam bisa kita ambil untuk sambutannya mari kita dengarkan bersama Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah puja dan puji syukur kadirat ilahi wabarakatuh pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kenikmatan untuk menyambut datangnya bulan suci ramadhan 1442 hijriah marhaban ya ramadhan bulan yang sungguh sangat dinanti-nanti oleh segenap umat muslim di seluruh penjuru dunia ini sudah sewajarnya bagi kita sebagai orang yang beriman menyambut kabar gembira ini dengan rasa suka dan cita bukan dengan muka masam dan muka yang durjana mudah-mudahan kita sebagai umat muslim bisa menyambut datangnya ramadhan ini dengan bekal iman dan taqwa dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala salawat dan salam semoga tersuruh terlibahkan kepada baginda Rasulullah yakni Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam semoga tersuruh terlibahkan yang pula untuk keluarganya sahabatnya tabiin umatnya hingga kita termasuk di dalamnya insyaallah insyaallah kami akan menjenggarakan tarhib ramadhan 1442 hijriah ini yang akan mengisi adalah al-mukarram ustad arif rahman lubis sebagai founder dari IG teladan rasul merilis buku keajaiban istighfar semoga keberkahan menyertainya insyaallah ramadhan tahun ini ramadhan 1442 hijriah insyaallah kami dari yayasan harapan robani akan melaksanakan beberapa program yang insyaallah program tersebut menjadi amal soleh bagi kita semua yang pertama program kami adalah donasi buka persama donasi buka puasa untuk yatim dan duafa yang kedua program selanjutnya adalah kami membuka parsel lebaran untuk anak yatim dan duafa dan selanjutnya kami juga menyelenggarakan parsel lebaran untuk lansia dan duafa dan selanjutnya kami juga akan melaksanakan program parsel lebaran untuk guru ngaji dan donasi THR lebaran bagi anak yatim dan duafa dan selanjutnya kami juga akan menyukupi donasi kebutuhan baju lebaran untuk anak yatim dan duafa dan selanjutnya karena anak anak kami tersebar di beberapa daerah walaupun belum mudik ini belum diperbolehkan tapi kami akan melaksanakan mudik lebaran untuk anak-anak kami setelah larangan mudik dilaksanakan mungkin nanti setelah larangan mudik ini selesai kami akan mengadakan mudik lebaran untuk anak-anak kami karena sudah lama belum berjumpa dengan sanak saudara dan handai tolanya itu mungkin beberapa program yang insyaallah menjadi bagian dari amal soleh kami dan para agnia untuk bersama-sama kita sukseskan Ramadan ini dengan bekal amal yang nanti akan kita persembahkan di jamul akhir nanti sebagai penutup saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya tidak bisa mengikuti agenda tarhib Ramadan ini dari awal hingga akhir karena urusan dan kepentingan yang tidak bisa kami tinggalkan sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya tidak bisa mengikuti akhirnya kegiatan tarhib Ramadan dari awal hingga akhir kami secara pribadi mengucapkan marhaban ya Ramadan akhirul kalang assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh demikian tadi ya sambutan dari Pak Direktur Padanasaparna walaupun pada kesempatan hari ini tidak bisa berser online tapi tadi malam bisa kita ambil sambutan beliau dan bisa mudah-mudahan ya bisa memberikan motivasi kepada para kita semuanya dan memberikan penguat ya buat para donatur yang tak kalah hari ini hadir bahwa kita punya konsisten terkait dengan program-program yang akan diselenggarakan oleh Geraya Tindu Afa dan mudah-mudahan juga bisa diseringkan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz atau bisa kami panggil Kang Ajaran Masya Allah ternyata beliau masih mudah mudah-mudahan berkenan dengan panggilan Kang Al-Mukarram Al-Mukarram berkenan memberikan keilmuan motivasinya untuk kami semua terkait dengan Al-Mukarram yang mudah-mudahan bisa matching dengan program-program Yayasan Harapan Robani Baik menjad selanjutnya secara selanjutnya yakni materi yang langsung saya akan disampaikan oleh Kang Arif Rahman Lubis kepada beliau waktu dan tempat kami silahkan terima kasih Kang Reza Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Alhamdulillah illazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiyya laulaan hadanallah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim Alhamdulillah bahagia sekali sore hari ini saya bisa bertemu walau secara online dengan Kang Reza dengan Ustadz tadi pimpinan dari Yayasan Harapan Robani yang salah satu divisi sosialnya adalah Geraha Yatim Do'afa saya lihat juga ini sepertinya Geraha Yatim Do'afa ada pusatnya di Cerebon ya Kang Yayasan Harapan Robani pusatnya di Cerebon pusatnya di Cerebon tepatnya di Jalan Gelatik di Jalan Gelatik ya tapi sepertinya kalau untuk Geraha Yatim Do'afanya tersebar juga ya se-Indonesia ya ada di beberapa tempat ya Alhamdulillah ya Alhamdulillah bahagia sekali saya bisa juga bertemu dengan bapak-bapak ibu-ibu akang teteh para donatur para jamaah dari Geraha Yatim Do'afa kemudian juga bersama dengan adik-adik ya adik-adik dari binaan atau adik-adik yang ada di Geraha Yatim Do'afa Insyaallah kita akan membahas sebuah tema bagaimana kita bisa menyambut Ramadan dengan semangat beramal soleh saya izin untuk menyampaikan share screen ya menyampaikan materinya dengan share screen Bapak-bapak ibu-ibu akang teteh sahabat-sahabat aja lah ya biar gak kebanyakan ya sahabat-sahabat semua dan adik-adik semua Insyaallah kita akan membahas beberapa hal yang bisa kita coba untuk lakukan di bulan Ramadan ini tapi mindsetnya atau cara berfikirnya adalah bagaimana kita menjadikan Ramadan ini sebagai sarana untuk melatih diri kemudian setelahnya jangan kita lepaskan gitu karena mungkin banyak diantara sebagian ya sebagian umat muslim itu merasa bahwa Ramadan adalah bulan untuk habis-habisan beramal tapi setelahnya di bulan syawal kemudian lepas lagi gitu nanti syawal sudah lepas lagi nah bagaimana agar kita berfikir mulai dari sekarang saya pernah dinasihati oleh salah satu guru saya bagaimana kalau setiap Ramadan kita berfikir ada satu atau dua amalan kecil yang itu adalah amalan yang kita bayangkan ada terus sampai akhir hayat kita jadi misalnya tahun ini kita mengambil misalnya kita ingin menghafal satu hari satu ayat nah itu sampai akhir hayat tuh kita bayangkan dan kita usahakan Ramadan tahun depan kita berfikir bahwa kita ingin sedekah pagi atau sedekah subuh satu hari minimal lima ribu nah itu kita bayangkan dan kita jaga agar sampai akhir hayat kita sehingga lima tahun ya selama balik misalnya sudah menjalani 20 kali Ramadan ada oleh-oleh 20 kebiasaan baik yang akan terus ada pada diri saya gitu salah satu hikmah dari beliau kata beliau adalah ketika kita bisa menjadikan Ramadan itu bukan hanya sekedar bulan untuk semangat beramal tapi juga bulan untuk menancapkan amal atau mendarah dagingkan amal maka kita mudah-mudahan termasuk hamba yang mempunyai amalan yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bunda Aisyah r.a. pernah menyampaikan bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang kontinu yang istiqomah yang terus-menerus walaupun amalan tersebut kecil atau sedikit ya jadi lebih baik di Ramadan ini kita berfikir misalnya tentang sedekah bagaimana kita bisa bersedekah satu hari dua ribu tapi itu sampai akhir hayat gitu daripada Ramadan ini kita misalnya sedekah 10 ribu tapi syawal udah gak sedekah lagi gitu sekarang kita coba untuk sama-sama ada satu sudut pandang ya dari yang disampaikan guru saya bahwa apa yang mau kita jadikan tanda petik oleh-oleh dari Ramadan kali ini oleh-olehnya tentu saja bukan baju oleh-olehnya tentu saja bukan apa kue lebaran oleh-olehnya tentu saja bukan makanan-makanan ataukah hal-hal yang lain gitu oleh-olehnya adalah amal soleh oleh-olehnya adalah Ramadan ini saya insya Allah bawa oleh-oleh amal soleh yang akan menjadi sesuatu yang akan insya Allah akan terus saya lakukan ya yang akan saya dawamkan jadi kita sama-sama saya mengajak ke diri saya dan kita semua bagaimana amal soleh itu bisa kita cari atau kita coba pilih kira-kira amal soleh apa yang kita coba untuk bentuk di bulan Ramadan ini dan insya Allah ada di bulan-bulan selanjutnya tapi sebelumnya kita akan membahas tiga ya tiga saja tentang berpuasa tentang istighfar dan tentang bersedekah tapi coba sebelumnya kita bahas sedikit kenapa kita penting untuk beramal soleh ya di bulan Ramadan dan setelahnya ya beramal soleh dan memberikan manfaat itu adalah salah satu atau dua pilar ya pilar amal soleh beribadah beramal soleh kepada Allah dan bermanfaat bagi sesama adalah dua pilar atau dua tiang untuk meraih ridho Allah subhanahu wa ta'ala ya untuk meraih ridho Allah kita tujuan di dunia ini kan agar meraih ridho dan cintanya Allah dan surganya Allah untuk meraih ridho Allah untuk meraih cinta Allah kita bisa mendekatinya atau mendapatkannya dengan dua cara atau dua pilar ya dua-duanya ya perlu untuk kita lakukan yang pertama adalah pilar dengan beribadah ya dalam sebuah hadis kusi hadis yang panjang direwetkan oleh Imam Bukhari bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan ini di hadis Arba'in An-Nawawi ada di hadis Arba'in hadis ke-38 ya bahwa barang siapa yang memusuhi waliku maka aku akan mengumumkan perang kepadanya ini hadis kudsi Allah yang berfirman tapi lewat lisan mulia Rasulullah SAW kemudian Allah memberikan penjelasan selanjutnya tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dibandingkan dengan ia melakukan hal yang aku wajibkan berarti Allah itu paling suka kalau kita mendekat kepada Allah dengan melakukan menyempurnakan yang wajib dulu tangganya seperti itu kita menyempurnakan yang wajib dulu kemudian Allah menjelaskan selanjutnya kemudian hambaku itu senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah kecuali aku mencintainya jadi stepnya atau langkahnya kita menyempurnakan yang wajib nanti di bulan Ramadan berarti sholat wajib dan puasa wajib kemudian kita menambahkan dengan yang sunnah maka kalau sudah seperti itu maka insyaallah itulah jalan agar kita mendapatkan cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala sempurnakan yang wajib tambahkan perbaiki perbanyak yang sunnah ya dan kalau Allah sudah mencintai kita sebagai hamba maka Allah akan menolong pendengaran kita ketika kita mendengar dijaga nih pendengaran kita ketika kita mendengar diberikan pengarahan agar kita mendengar yang baik-baik ya ada yang disini mungkin gak tahu informasinya dari mana tiba-tiba nyelonong aja kan di Instagram di feed Instagram saya atau dari Gerah Hayatim atau di Teladan Rasul tiba-tiba ingin untuk ikut acara ini dijaga sama Allah pendengarannya jadi sehingga mendengarkan yang baik-baik kemudian Allah akan menolong penglihatannya ketika ia melihat Allah akan menolong tangannya ketika ia memukul atau melakukan sesuatu dan Allah akan menolong kakinya saat ia melangkah jika hamba yang dicintai Allah itu meminta maka pasti akan diberi dan dia jika dia memohon perlindungan maka pasti akan dilindungi jadi salah satu cara salah satu pilar untuk meraih cinta Allah adalah dengan beribadah beramal soleh sempurnakan yang wajib kemudian tambahkan dengan yang yang sunnah sempurnakan yang wajib kemudian tambahkan dengan yang yang sunnah kemudian pilar kedua untuk meraih cinta Allah ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan berbuat baik kepada sesama jadi rupanya kita sebagai seorang muslim ini gak cukup soleh sendiri saja tapi kita juga harus manfaat yang makanya tadi disampaikan oleh Kang Reza bahwa bagaimana kita ini terus berusaha untuk berkontribusi baik itu dengan harta kita kita berdonasi baik itu dengan pemikiran kita baik itu dengan sosial media kita zaman sekarang ya kan yang para influencer punya follower dan segala macam maupun dengan pemikiran dengan kreativitas dengan tenaga dan lain sebagainya Rasulullah menyampaikan bahwa manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat di tempat yang lain Rasulullah menyampaikan manusia yang terbaik adalah yang paling bermanfaat bagi sesama yang paling luas manfaatnya bagi sesama dan amalan yang paling dicintai Allah adalah kita memasukkan kegembiraan ke hati seorang mu'min atau kita hilangkan kesusahannya atau kita bayarkan hutangnya atau kita hilangkan kelaparannya dan berjalan bersama dengan saudaraku untuk memenuhi kebutuhannya lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi sebulan lamanya jadi ada dua pilar dua pilar untuk meraih cinta Allah ridha Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama adalah kita beribadah melaksanakan kewajiban kita sebaik-baiknya melaksanakan sholat yang wajib sebenarnya setiap saat ya sholat sholat lima waktu zakat kalau misalnya sudah masuk misopnya kemudian puasa Ramadan di bulan puasa kemudian kita tambahkan dengan amalan-amalan sunnah dan juga yang jangan lupa adalah ternyata kita gak cukup dengan ibadah pribadi atau personal kepada Allah kita juga diminta untuk atau kita punya peluang punya jalan untuk meraih cinta Allah dengan memberi manfaat kepada sesama manusia memberi manfaat ini luar biasa nanti kita bahas di bab tentang sedekah yang pertama kita bahas tentang puasa nah tadi kan saya sampaikan ya bahwa kita berpikir Ramadan ini kita semangat beramal soleh tapi kalau bisa amal solehnya itu ada oleh-olehnya atau jadi oleh-oleh nah tentu saja yang bisa jadi oleh-oleh itu adalah puasa sahabat-sahabat semua ya adik-adik semua tentu saja adalah puasa kenapa? karena kita ini sudah dibangun kebiasaannya dibangun habitsnya dibangun kebiasaan jiwa dan tubuh kita selama di bulan Ramadan kita akan berpuasa itu kenapa nanti di bulan syawal kita ditambahkan lagi dengan puasa syawal enam hari kan gitu ya nah kalau misalnya boleh kita berpikirlah bahwa salah satu oleh-oleh yang saya dapatkan di bulan Ramadan adalah saya insya Allah setelah ini akan jadi ahli puasa sayang bulan Ramadan saya sudah dilatih dididik oleh Allah subhanahu wa ta'ala puasa 30 hari nanti bakda Ramadan minimal silahkan dipilih ya minimal saya sebulan 3 hari puasanya di ayamul bid ya kan 13, 14, 15 insya Allah gak sulit atau kalau misalnya bisa lebih lagi kita bisa tambahkan di Senin dan Kamis gitu atau kalau misalnya sudah menikmati nanti bisa jadi 1 sampai 10 muhrum kita perbanyak puasa sunnah 1 sampai 9 jul hijah kita juga perbanyak puasa sunnah atau di tempat-tempat yang lain di waktu-waktu yang mulia yang lain sekarang kita pikirkan kita ada di lingkungan yang nyaman di Indonesia ini nyaman kalau misalnya puasa di Indonesia kira-kira berapa jam adik-adik mulai puasa subuh jam setengah 5 anggap ya kemudian jam 6 sudah sudah berbuka ya kan itu sekitar mungkin sekitar 13,5 jam ya kan saudara ipar saya keponakan saya ada saat ini tinggalnya di Berlin itu dia sahurnya sekitar jam 2 pagi jam 2 dini hari kemudian buka puasanya jam 9 malam jadi jam 9 buka itu sampai sekitar 17 jam jam 9 malam buka nanti jarak 5 jam 6 jam ya sekitar jam 3 nanti dia sahur lagi gitu jadi buka jam 9 kemudian nanti isa kemudian tarawih ya istirahat sebentar udah sahur lagi gitu jadi kalau misalnya makin utara selan dia itu lama puasanya bisa jadi waktu untuk berbukanya itu hanya sekedar 6 jam atau 7 jam gitu jadi bisa jadi 17-18 jam sahurnya jam 2 kemudian bukanya jam 9 malam gitu atau jam setengah 10 malam gitu jadi sholat tarawihnya jam 12 malam gitu kan nah kita ada di Indonesia apalagi kalau kita misalnya yang kegiatan-kegiatannya itu di ruangan ya kegiatan-kegiatan di ruangan kita bukan gojek kita bukan mungkin pekerja bangunan kita bukan pekerja konstruksi yang artinya kegiatan kita asik lah kegiatan kita di ruangan tempatnya nyaman nah kenapa kita tidak membayangkan bahwa puasa ini salah satu amalan yang mudah kita lakukan ya kan kan tinggal bangun sebelum subuh kemudian kita sahur kemudian tahan tidak makan tidak minum tidak melihat hal-hal yang dilarang tidak berkata hal-hal yang dilarang kemudian tunggu sampai maghrib kita berbuka dan ternyata sahabat-sahabat semua pahala puasa ini luar biasa ya Rasulullah s.a.w. menjelaskan bahwa semua amal anak Adam itu dilipat gandakan ya kan 10 sampai 700 kali kalau kita baca Quran adik-adik ada yang tahu baca Quran berapa pahalanya satu huruf satu huruf itu kan dapat 10 kebaikan ya kan alif satu huruf dapat 10 kebalikan lam satu huruf dapat 10 kebaikan mim satu huruf dapat 10 kebaikan ketahuan itu adik-adik semua kalau baca Quran satu hurufnya 10 kebaikan kalau sedekah kira-kira berapa kali bisa sampai 10 bisa di Al-Quran sampai 700 kali ya kan satu satu benih 7 tangkai masing-masing tangkai 100 100 benih atau 100 biji yang lain sampai 700 kali atau bisa jadi lebih tapi kalau puasa Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kecuali puasa puasa itu untukku dan aku nanti yang akan membalasnya jadi coba bayangkan ini yang coba bayangkan adik-adik semua atau para donatur para donatur kita ini kerja kita kerja di perusahaan kemudian bos kita ini perusahaannya perusahaan internasional pusatnya misalnya di Saudi misalnya pusatnya di Jeddah di Arab Saudi bos kita ini pemilik perusahaannya itu itu sangat dermawan ya beliau mengatakan kepada Kang Reza saya sama Kang Reza misalnya satu kantor katanya kepada Kang Reza Kang Reza kalau misalnya beres laporan keuangan tiap bulan maka nanti akan dapat bonus 3 juta kan seperti itu dikasih tahu bonusnya kemudian bilang ke saya Kang Arief kalau misalnya bisa dapat pelanggan baru satu bulan itu 100 pelanggan maka dapat bonus 3 juta tapi Kang Reza dan Kang Arief kalau Kang Reza bisa menghasilkan laporan keuangan tahunan yang keren yang terverifikasi oleh verifikator keuangan maka Kang Reza akan dapat bonus tapi bonusnya enggak saya kasih tahu sekarang bonusnya nanti ambil di bulan Ramadan sekalian umroh ke Mekah tiketnya saya yang membayar ketemu sama saya di kantor pusat di Jeddah saya juga bilang gitu bos saya Kang Arief nanti kalau bisa dapat 10 saja customer terbaik yang dia customer platinum bonusnya enggak saya kasih tahu sekarang nanti ketemu saya di bulan Ramadan sekalian umroh ketemu saya di kantor pusat di Jeddah pertanyaan saya kira-kira bonusnya 3 juta atau kurang atau jauh di atas itu tadi kan bonus bulanannya 3 juta kan kira-kira kalau kita ketemu di sana Kang Reza datang ke sana dapat nih laporan tahunannya keren saya dapat nih customer-nya dapat 20 misalnya ketemu sama bos di kantor pusat di Jeddah kira-kira dikasih bosnya 3 juta atau jauh lebih besar dari itu lebih besar pasti kemungkinan besar lebih besar benar enggak kalau misalnya Allah yang maha dermawan Allah yang maha mensyukuri Allah yang maha menginginkan balasan terbaik kepada hambanya itu memberi tahu kepada kita balasan maka kita semangat mengejar balasan tersebut kalau sedekah 10 sampai 700 kalau tilawah 1 huruf 10 kebaikan tapi kalau Allah mengatakan puasa enggak ada kisi-kisinya puasa ini nanti pahalanya kebaikannya akan tahunya Kang Reza Kang Arief dan sahabat-sahabat semua akan ketahuannya ketika bertemu dengan Allah SWT maka yang kita bayangkan adalah pahalanya besar sekali pahalanya spesial sekali sampai-sampai Rasulullah menjelaskan orang yang puasa itu kegembiraannya ada dua ketika dia berbuka dan ketika bertemu dengan Allah SWT Kang Reza pasti tuh kalau mau kejedah pasti satu hari dua hari bahkan seminggu sebelumnya udah seneng-seneng aja tuh udah senyum-senyum sendiri dia kan ketemu sama tetangga dia senyum-senyum kenapa mau kejedah gitu kan mau dapat bonus orang sehari-hari aja bulanan bonusnya 3 juta gimana lagi bonus kalau misalnya ketemu di ketemu di kantor pusat kan gitu kan makanya kata Rasulullah sabda Rasulullah orang puasa itu punya dua kegembiraan gembira ketika dia berbuka dan gembira ketika bertemu dengan Allah coba bayangkan kita mungkin selama ini ada kekhawatiran kita khawatir meninggal ya kan diantara kita kan pasti mungkin mayoritas takut mati kenapa ngerinya mati dan ngerinya setelah itu yang paling ngeri kan bukan matinya tapi setelah itu tapi Rasul menjanjikan orang yang rajin puasa ahli puasa justru dia ketemu sama Allah dia bahagia kenapa karena tadi mau dapat bonusnya tadi mau dapat pahala yang besar tadi kalau misalnya ikhlas dan dijaga puasanya tentu saja nah coba bayangkan orang yang berbuka pernah gak disini kita melihat orang yang berbuka mukanya masem gitu pernah gak nanti misalnya Ramadan dia mau berbuka kemudian mukanya masem gara-gara besok mau ujian mau ujiannya banyak ya kan mau ada hutang mau ada masalah mau ada apa pokoknya orang kalau misalnya lagi mau buka dia pasti bahagia apalagi kalau di depannya udah ada hidangan lupa tuh masalah-masalah ya kan lupa masalah-masalahnya tim bolanya kalah ya tim favoritnya persip baru main kalah gitu kan kemudian wah ada masalah di kantor misalnya tapi ketika mau berbuka pasti dia bahagia nah bayangkanlah kita itu bisa punya bahagia yang besar ketika bertemu dengan Allah ketika bertemu Rob kita salah satu caranya adalah dengan menjadikan puasa ini sebagai kebiasaan kita maka saran saya puasa ini ayo pikirkan bayangkan atau tanamkan dalam hati kita saya Ramadan ini insya Allah 30 hari ya kalau bagi yang laki-laki bagi yang perempuan tentu saya nanti ada beberapa hari yang berhalangan setelah itu segera diganti tapi insya Allah setelah puasa saya mau nyoba jadi ahli puasa minimal pakai jalur ayah mulbit deh kalau belum biasa satu bulan tiga hari atau pakai jalur puasa Senin-Kamis gitu yang mana aja terserah yang penting kita mulai mencoba dan orang yang berpuasa sabda Rasulullah nanti di akhirat dia punya pintu masuk yang khusus namanya pintu arroyan ini kita semua sudah tahu ya pintu arroyan pintu yang khusus dimasuki oleh orang-orang yang rajin berpuasa nah orang berpuasa di bulan Ramadan khususnya juga akan menjadi pengampun dosa puasa itu dia sebagai pembakar pembakar dosa ya Rasulullah bersabda bahwa barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan beriman penuh dengan iman dan mengharap pahala maka dosanya di masa lalu akan diampuni barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan iman mengharap pahala dari Allah maka diampuni dosanya di masa yang akan lalu saya tutup dulu ya lagi ada coretan-coretan nanti kita buka lagi jadi yang pertama adalah bagaimana kita menjadikan Ramadan kita ini itu penuh dengan amalan-amalan atau ada satu dua amalan yang kita dapatkan atau kita jadikan oleh-oleh di bulan di bulan-bulan selanjutnya yang pertama tadi saran saya tentu saja puasa saran saya tadi adalah tentu saja puasa bagaimana orang yang berpuasa itu dapat kegembiraan ketika dia berbuka dan ketika dia bertemu dengan Allah jadi bayangkan nanti ketika 30 hari kita berbuka puasa bayangkan kita berbuka dan bayangkan nanti ketemu Allah itu kita lebih bahagia lagi daripada hal hal tersebut kalau kita mau gembira bertemu dengan Allah salah satunya adalah persiapkan dengan kita banyak berpuasa dan tentu saja puasanya kita coba nanti pelan-pelan kita coba tingkatkan kualitasnya bukan hanya sekedar tidak makan tidak minum tapi juga nanti kita tingkatkan kita produktif di bulan puasa malah makin produktif bulan puasa malah makin banyak kebaikannya bulan puasa menjaga pandangannya bulan puasa menjaga kata-katanya bulan puasa itu menjaga telinganya makin produktif tapi tentu saja dimulai dimulai dengan tadi pilih jalurnya saya mau jadi ahli puasa atau mau belajar banyak berpuasa sunnah setelah Ramadan itu apakah ayo mulbit 3 hari selama 1 bulan atau mungkin 8-9 hari dengan Senin-Kamis atau dikombinasi Senin-Kamis plus ayo mulbit sekitar 10-11 hari setiap bulan itu coba dibayangkan dan coba ditanamkan dalam niat kita bahwa saya insyaallah Ramadan ini akan berpuasa penuh selama sebulan penuh dan di bulan syawal kemudian bulan-bulan setelusnya saya insyaallah akan puasa Senin-Kamis berdoa di tahajud kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan ya Allah pilihlah saya sebagai salah satu hambamu yang merupakan orang yang nanti masuk surga lewat pintu pintu puasa pintu arroyan jadi doa kita di sholat tahajud itu bukan sekedar doa lapang riski sehat dan segala macam terkait dengan dunia itu penting tapi kita juga memilih atau meminta kepada Allah amal-amal soleh kan salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah Allahumma inni as'alukah hubbaka wahubbama yuhibbuk wal'amal aladhi yubaliguni hubbak ya Allah aku memohon kepadamu cintamu dan cinta orang-orang yang mencintaimu dan mencintai amalan-amalan yang membuatku dicintai olehmu jadi kita minta kepada Allah itu amal-amal apa nih yang Allah itu kira-kira cinta sama kita nah salah satunya saran dari saya adalah puasa ini yang sambil kita terus berdoa minta hidayah kepada Allah itu gak bisa memang tanpa hidayah nah kita doa terus sama Allah minta hidayah ya Allah kalau sahabat kalau orang-orang soleh masing-masing punya amalan spesialnya saya tunjukin amalan apa yang kira-kira saya lakukan saya nyaman dengan itu saya bisa istiqomah dengan itu dan engkau itu cinta kepada aku karena lewat jalan amalan itu engkau cintai aku engkau rahmati aku gitu jadi kita minta sama Allah salah satunya puasa ini kita minta ya Allah jadikan ahli puasa ya Allah jadikan aku orang yang selalu kalau misalnya dalam keadaan sehat dalam keadaan tidak perjalanan aku bisa selalu puasa Senin Kamis puasa Ayamul Bid ya Allah jadikan hari-hariku mulai sekarang adalah hari-hari yang senantiasa puasa Senin Kamis sampai kalau misalnya aku wafat nanti di hari akhirku aku di pekan itu aku sudah puasa Senin dan Kamis kan indah kita wafat hari Jumat Senin dan Kamisnya kita sudah puasa wah indah itu bapak-bapak dan ibu-ibu dan sahabat-sahabat semua ya kita perlu mempersiapkan hal itu dan kita perlu berdoa dengan doa tersebut ya itu yang pertama puasa yang kedua adalah istighfar ya kalau bagi adik-adik yang sekarang belum balik ya mungkin dosanya belum ada tapi bagi kami yang sudah umurnya 30 tahunan dosanya sudah banyak ya Sufyan As-Sawri salah satu pembesar tabiin beliau lahir sekitar 96 Hijriah wafat sekitar 161 Hijriah berarti umurnya sekitar 65 tahun ya kalau tahun Hijriah atau kalau tahun Masehi sekitar 64 tahun beliau pernah berkata seperti ini Kang Reza dan sahabat-sahabat semua saya ini hidup itu sudah 60 tahun ya kalau bulan Hijriah itu kan satu tahunnya sekitar 354 hari ya kalau diharikan 60 tahunan itu itu kira-kira 21 ribu hari kalau seperti saya gampang saya ini 35 tahun misalnya saya balik umur 15 tahun berarti saya hidup sudah dihitung dosanya itu 20 tahun 20 tahun x 365 hari kira-kira 7200 tahunan 7200 7200 hari kira-kira 7 ribuan hari ya kan 365 x 20 saya 7200 hari Kang Reza umurnya berapa Kang Reza kita ngitung dosa bukan ngitung dosa Kang Reza sama ya seumuran kita Masya Allah saya seumuran sama Kang Reza tapi Kang Reza wajahnya seperti 25 Masya Allah orangnya bahagia berarti saya sama Kang Reza umurnya 20 tahun ya kan umur kami balik misalnya 20 tahun itu kan berarti 7000 hari kata Sufyan Assawri kita perlu ngecek dosa kita kata beliau kalau saya hidup 21.000 hari satu hari saya melakukan satu dosa dosa saya 21.000 ketemu sama Allah saya ketemu Allah itu bawa 21.000 dosa kata beliau itu Sufyan Assawri kalau satu hari satu dosa masalahnya kalau kayak saya satu hari enggak satu dosa bapak-bapak dan ibu-ibu bisa jadi 10 bisa jadi 100 kalau saya 7000 hari sudah mulai balik 7000 hari satu hari membawa 10 dosa berarti sudah ada 70.000 dosa nanti saya bawa kehadapan kehadapan Allah kalau satu hari saya 100 dosa berarti sudah ada 700.000 dosa kalau satu hari 150 dosa berarti kehadapan Allah saya membawa 1 juta dosa nah gimana kita bertemu dengan Allah dengan ratusan ribu dan jutaan dosa berat makanya salah satunya untuk menghadapi itu adalah kita memperbanyak istighfar memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah salallahu alaihi wasalam saya tanya ya Rasulullah dosanya berapa enggak ada kan Rasulullah ya kan kalau kita tadi kan satu hari 10 kali 7000 70.000 Rasulullah ini dosanya enggak ada beliau baru melakukan kesalahan kecil seperti melihat orang atau memandang orang yang buta karena beliau anggap buta terus wajahnya masam itu langsung ditegur sama Allah subhanahu wa ta'ala ya kan di surat abasa Rasulullah itu enggak ada dosanya tapi Rasulullah itu lihat ini disini bisa kita lihat ya sahabat-sahabat semua di layar istighfar beliau itu beliau menyampaikan demi Allah aku ini memohon ampun beristighfar mohon ampun dan taubat itu sehari lebih dari 70 kali di riwayat yang lain sehari itu aku 100 kali di riwayat yang lain beliau kata Ibn Umar satu hari itu dalam satu kali majelis satu kali duduk satu acara misalnya kita lagi majelis ini nih majelis gerah yatim duduk ada yang duduk satu majelis itu 100 kali jadi kalau ditanya Rasul berapa Rasul 70 bukan 70 bisa jadi 70 atau lebih bisa jadi 100 tapi bisa jadi dalam satu majelis itu bisa jadi 100 kali jadi kalau misalnya dilihat berapa kali si Rasulullah istighfarnya banyak bisa jadi 100 bisa jadi lebih dari 70 bisa jadi bahkan dalam satu majelis itu 100 kali nah pertanyaannya seperti tadi Rasul tidak punya dosa itu mohon ampun ya Allah ampunilah aku kan astagfirullah kan itu ya Allah ampunilah ampunilah aku nah kalau kita yang dosa kita banyak masa iya kita tidak mau untuk mencoba menjadikan istighfar ini sebagai oleh-oleh kebiasaan kita di bulan Ramadan kita mulai ya kan minimal 100 kali lah kalau teladan kita dalam satu hari itu 100 kali itu beliau tanpa dosa nah kalau kita itu minimal kan berarti harusnya segitu minimalnya itu padahal seharusnya kalau sebenarnya kalau wajarnya lebih dari itu kan karena Rasul tidak punya dosa nah makanya Rasulullah menjelaskan bahwa orang beliau menjelaskan beruntung sungguh beruntung orang yang mendapati nanti di catatan amalnya istighfar yang banyak ya beruntung kenapa beruntung karena nanti ketika kita sampai di akhirat ada masa ya ada masa dalam sebuah hadis itu ada masa kita kalau misalnya diridoi diampuni sama Allah ditutup tabirnya sama Allah hanya kita dan Allah gak disampaikan ke seluruh makhluk tapi tetap saja ya dalam hadis ini tetap saja dosa-dosa kita itu ditunjukin sehingga kita itu malu kepada Allah kita aduh kita mungkin bersujud-sujud merengek-rengek malu kita dikasih segala kebaikan kita malu dengan dosa-dosa kita yang sangat banyak tadi bisa jadi ribuan bisa jadi puluhan ribu bahkan ratusan dosa ratusan ribu dosa kita ditunjukin tapi kalau orangnya diampuni sama Allah nanti disampaikan oleh Allah wahai hambaku dosamu sudah aku ampuni dosamu sudah aku hapuskan nah makanya kita itu merasa penting untuk kita beristighfar selain tentu zikir yang lain selain bersolawat selain mengucapkan subhanallah alhamdulillah Allah dan zikir-zikir yang lain kita merasa penting untuk istighfar kenapa? karena kita mau beruntung kita mau beruntung di akhirat nanti kita mau beruntung di kubur kita mau beruntung kita sekarang mungkin kalau ditanya dosanya apa kita pasti ingat dosanya tapi kan kita merasa beruntung kalau ternyata dosa itu dihapuskan kan sama Allah kita ingat dulu pernah ngapain pernah ngejahatin orang pernah bikin orang sakit hati pernah melakukan ini melakukan itu nah kita mudah-mudahan jadi orang yang beruntung ketika nanti kita sudah wafat ternyata dosa-dosa itu termasuk dosa-dosa yang diampuni nah istighfar ini ternyata keutamaan yang paling utama itu adalah menyebabkan atau menjadi jalan Allah mengampuni dosa-dosa kita tapi selain itu menyebabkan hati kita itu menjadi lapang dan jernih Rasul menyampaikan bahwa kita ini itu hatinya itu ya mungkin ibaratnya seperti cermin kalau kita melakukan dosa ada titik hitamnya di cermin tersebut kalau kita bertobat kita beristighfar ya dengan khusyuk dengan ikhlas dosanya titik hitam itu akan dihapus sehingga hati kita itu kembali kembali jernih tapi kalau kita terus-terusan berdosa maka hati itu akan menjadi gelap ya kebayang gak cermin kemudian dia penuh dengan titik hitam dia udah gak bisa lagi dipakai untuk melihat makanya hati itu kadang-kadang gelap aja gitu kan gelap aja gitu sudah gak bisa membedakan mana maksiat mana tidak maksiat tubuh saya terserah saya kan ada yang ngomong gitu kan saya mau pakai jilbab gak pakai jilbab terserah saya gitu hubungan sebelum menikah tidak apa-apa yang penting suka sama tapi nanti kalau hamil baru bingung dia gimana caranya dia membunuh anak orang membunuh anaknya sendiri dengan aborsi tubuh saya hak saya pertanyaannya kapan dia membeli tubuhnya padahal tubuh itu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala ada aturannya nah sudah gak bisa lagi membedakan yang benar dan yang salah gitu termasuk ketika ada ujian hatinya itu jadi hati kita ya mungkin termasuk saya ya ketika kita diberikan ujian kadang-kadang hati kita ini gampang gampang sempitnya ternyata yang membuat hati kita sedih dan galau bukan karena ujiannya tapi karena hati kita yang sempitnya hati kita yang gak bisa untuk melihat bahwa dibalik ujian ada ada kebaikan ya orang-orang yang hatinya lapang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala justru makin bahagia makin dekat sama Allah subhanahu wa ta'ala nah kita kalau misalnya ngerasa ya ada ujian materi ekonomi kitanya kesel kitanya sempit hatinya ada ujian dengan terkait dengan anak ujian rumah tangga pokoknya dengan ujian ujian apapun yang itu semua ya orang-orang juga diuji dengan ujian itu tapi kita hatinya menjadi sempit nah mungkin salah satunya yang perlu kita lakukan adalah kita memperbanyak tobat dan istighfar biar hati kita itu menjadi menjadi jernih ini ada penjelasan yang bagus dari A.A.Gim kata beliau dosa-dosa itu kan seperti titik hitam kita bayangkan kita lagi nyetir mobil Kang Reza lagi nyetir mobil ya kan Kang Reza lagi nyetir mobil di jalan tol di jalan tol Cipali ya Cirebon Cipali jalan tol Cipali lagi hujan deras nah hujannya ini warna airnya hitam hujan deras warna airnya hitam nah kalau beristighfar bertaubat itu seperti wipernya Kang dan sahabat-sahabat semua jadi kan menghapus membersihkan tadi kan membersihkan nodanya sehingga walaupun hujannya di luar sana deras kita masih tetap bisa melihat jalanan kita masih selamat tapi coba bayangkan sore hari ada seorang naik mobil hujan deras airnya warna hitam wipernya mati kira-kira berani gak dia naik mobil tetap jalan mobilnya kemungkinan dia akan menepi kan karena gak kelihatan lagi jalannya kalau dia paksain bisa jadi dia nabrak bisa jadi dia celaka apalagi kalau jalannya di pinggir kayak di puncak di pinggir jurang-jurang nah pertanyaannya ketika wiper mati dan seseorang tidak berani naik mobil karena jalannya tidak terlihat pertanyaannya sahabat-sahabat semua jalannya ada atau tidak kalau jalannya jalan tolnya ada atau tidak jalannya mah ada jalannya besar atau tidak jalannya besar cuma gak kelihatan ya kan itulah diri kita dengan masalah kita kadang-kadang kita ada masalah masalah keuangan larinya ke pinjaman online jadi gak kelihatan solusi yang lain gitu banyak mungkin yang konsultasi juga banyak yang saya nanya masalahnya ketika ada masalah keuangan bukan ada mungkin solusi 1, 2, 3 ngambilnya pinjaman online riba ketika ditagi ngambil pinjaman online yang lain sampai akhirnya pinjaman online sudah belasan seperti tadi naik kendaraan gak kelihatan jalannya jadi seruduk sana seruduk sini gitu ada masalah rumah tangga cara menyelesaikannya misalnya komunikasi cara menyelesaikan sama-sama taubat cara menyelesaikannya sama-sama minta maaf yang dilakukan curhat kelawan jenis ya kan sehingga nyaman dengan lawan jenis jatuh-jatuhannya nanti akhirnya selingkuh bukan jalannya yang gak ada kita punya masalah pasti jalannya ada itu kita punya masalah itu seperti gembok pasti ada kuncinya dari Allah tapi kadang-kadang kita gak bisa melihat kenapa karena hati kita bisa jadi tadi tertutupi sama dosa nah kalau kita mau hati kita ini lapang salah satunya adalah dengan memperbanyak istighfar kemudian istighfar juga itu bisa jadi jalan turunnya riski dari Allah nanti bisa dilihat di surat Nuh surat ke 72 ayat ke 10 sampai 12 maka maka katakan kepada kaum wahinuh mohon ampunlah kepada Allah sesungguhnya Allah itu mengampun pengampun nanti Allah itu akan menurunkan dari langit air hujan yang lebat dan Allah akan memperbanyak harta dan anak-anak dan Allah itu akan menyuburkan kebun-kebun dan Allah akan mengalirkan air-air di sungai jadi salah satu berkahnya istighfar itu adalah secara dunia kita juga diberikan ke lapangan hujan yang lebat tanah subur banyak harta lapang-harta lapang anak-anak dan segala macam dan harta lapang itu kaitan dengan riski bukan hanya sekedar hartanya yang banyak tapi hartanya bermanfaat karena nanti kalau misalnya pembahasan riski riski itu kaitannya dengan dimanfaatkan betapa kita bahagia punya rumah satu tapi rumahnya itu bisa dimanfaatkan ada orang yang punya rumah sepuluh punya rumah sepuluh tapi tinggalnya hampir gak pernah di rumahnya tapi tinggalnya di bandara atau di atas pesawat ada kan saya kenal sahabat senior yang satu minggu itu bisa tiga sampai empat penerbangan bolak-balik lamanya di pesawat bapak dan ibu dia punya vila misalnya di puncak gak pernah ditidurin yang nidurin vilanya adalah penjaga vilanya jadi yang dapat riski tidur di vila itu adalah penjaga vilanya dia baru ke puncak itu ke vila itu setahun sekali gitu dia misalnya punya vila kelembang setahun sekali nah makanya nanti kalau terkait sama riski mungkin ini ada ya di grey ini ada mungkin beberapa ada gak yang mungkin ada aknia atau donatur yang meminjamkan misalnya rumahnya untuk jadi asrama misalnya orang yang kalau misalnya dia hatinya bersih dia punya rumah yang banyak dia bisa jadi walaupun tidak dimanfaatkannya sendiri tapi bisa dia lakukan untuk akhiratnya makanya sabda Rasulullah kaitan dengan harta ini hartamu itu sebenarnya cuma tiga sabda Rasulullah apa yang engkau makan dan dia habis yang kedua apa yang engkau pakai dan dia jadi lapuk bisa jadi pakaian bisa jadi kendaraan bisa jadi rumah kita mau rumah seratus juga tetap aja dalam satu malam kita cuma bisa tidur di satu kamar gak mungkin satu malam kita pindah-pindah kamar sampai seratus kamar kita pindah-pindah malah gak tidur kita kita punya kamar seratus juga tidurnya satu bahkan kamarnya kita cuma satu artis-artis atau siapa yang kamarnya banyak-banyak banget itu malam tanya aja tidurnya pasti cuma satu kamar gak ada dia nyoba-nyoba kamar-kamar yang lain yang ketiga adalah apa yang engkau sedekahkan dan itu yang akan kekal abadi untuk akhiratmu makanya orang yang kaya orang yang punya harta orang yang lapang hartanya yang tadi ya diberkahi dirahmati hartanya ini salah satunya dengan memperbanyak tobat memperbanyak istighfar hatinya jadi lapang dia ngerti cara memanfaatkan hartanya dia punya rumah tiga tapi rumah yang pertama dia gunakan rumah yang kedua dia pinjamkan ke rumah Tafis rumah yang ketiga bisa jadi dia sewakan jadi semuanya bisa bermanfaat gitu gak sekedar dipajang gak sekedar malah ditinggalin sama sama penjaga villa kayak yang tadi kan gitu kan sementara dia tidurnya di atas pesawat dia tidurnya di bandara gitu karena gak sempat untuk menggunakan yang terakhir yang terakhir yang terakhir adalah ini bacaan-bacaan istighfar ya gak usah saya bahas lah kita waktunya terbatas nanti kalau ada yang mau bertanya boleh kita bahas sedikit yang terakhir adalah bersedekah Ramadan ini salah satu bulan sedekah Rasulullah itu sangat dermawan dan dermawannya Rasulullah itu terasa ketika sangat terasa itu ketika beliau di bulan Ramadan di bulan Ramadan itu seperti angin yang berhembus Rasulullah bersabda barang siapa memberi makan orang yang berpuasa maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa saya pernah Kang Reza dulu ketika tinggal di Depok itu iktikaf di Masjid UI kemudian malam 27 buka puasa ada yang raktir nasi-nasi kotak kemudian buat sahurnya Kang Reza ada seribu nasi kotak dari seorang hamba Allah nah gitu kita kalau punya uang ada kelebihan harta Ramadan adalah sarana kita dapat banyak pahala dengan memberikan buka buka puasa tadi kan ada ya salah satunya ya di gerai ini ada programnya tadi ya program berbuka program santungan program iftor bayangkan kalau diantara kita yang donatur kita sanggupnya sehari ya dapat satu pahala puasa gak bisa kita satu hari oh saya mau paket puasa yang sampai jam 10 malam biar dapat pahalanya dua gak ada puasa kita cuma bisa dari subuh sampai maghrib ya mengakhirkan sahur menyegerakan berbuka kalau memang sudah azan maghrib pahalanya ya itu satu itu tapi kita bisa dapat pahala kalau kita kasih adik-adik yang ada di geraha yatim kita dapat pahala kalau kita memberikan orang-orang yang kesulitan di jalanan kita bisa dapat pahala dengan memberikan orang-orang yang berbuka dan jangan bersedih ya ada salah satu ulama yang mensyarah hadis ini ya yang menjelaskan bahwa buka puasanya bisa jadi dengan makanan komplit tapi bisa juga dengan sebutir kurma untuk iftornya jadi jangan sedekah sedekah itu sabda Rasulullah sedekah itu adalah mental bukan banyak-banyakannya saja kalau kita ada pastinya banyak kita usahakan banyak tapi kalau kita misalnya ngepas tetap bisa bersedekah karena Rasulullah menjelaskan kepada Ibunda Aisyah Wa'i Aisyah jagalah jauhkanlah dirimu dari api neraka walau hanya dengan bersedekah setengah butir kurma saya pernah ngitung satu kilo kurma itu harganya mungkin sekitar 70 ribu atau 100 ribu kita anggap yang sudah agak lumayan bagus itu satu kilo itu bisa kira-kira 100 butir berarti kan satu butir itu seribu setengah butir 500 ibaratnya kita punya uang seribu saja sedekah saja makanya mungkin yang bisa kita lakukan salah satunya di Ramadan ini mudah-mudahan sampai akhir hayat nanti adalah sedekah pagi hari atau sedekah subuh ini kan sedang bagus ya sedang populer di rumah ada kensleng biasakan diri kita kalau bisa setelah subuh atau sebelum subuh masukkan uang ke kensleng berapa terserah sesuai kesanggupan 10 ribu 50 ribu 100 ribu 5 ribu 2 ribu bahkan 1000 bahkan 500 saya yakin kita semua yang disini insyaallah pasti ada kesanggupan untuk melakukan hal itu karena sedekah itu balik lagi semua orang itu bisa bisa bersedekah yang mulia itu bukan yang kaya tapi yang mulia itu adalah yang banyak berderma yang mulia adalah yang banyak berderma sahabat-sahabat rasul itu seperti Salman Al-Farisi bukan orang kaya tapi beliau itu adalah seorang pengrajin dalam sebuah biografi dari karya Sheikh Khalid Muhammad Khalid di akhir hidupnya ketika beliau sudah tua Salman Al-Farisi itu menjadi pengrajin pengrajin anyaman modalnya satu dirham modal beliau itu satu dirham beliau jual tiga dirham dari tiga dirham itu satu dirhamnya digunakan untuk makan satu dirhamnya untuk modal besok hari satu dirhamnya untuk sedekah jadi yang mulia itu bukan sekedar yang banyak tapi juga yang banyak berderma sesuai dengan kesanggupannya sesuai dengan kesanggupannya jadi insya Allah mudah-mudahan tiga ini mudah-mudahan bisa tiga-tiganya tadi mindset kita adalah Ramadan adalah sarana saya mendapatkan amalan yang jadi amalan yang jadi pakaian saya yang jadi dawamnya saya yang jadi oleh-olehnya saya puasa insya Allah setelah Ramadan kita tetap istiqomah puasa sunnah ayam mulbit atau senin kamis atau ayam mulbit plus senin kamis Ramadan ini kita insya Allah akan beristighfar minimal 100 kali dalam sehari tinggal dibagi-bagi saja apakah kamu setelah sholat fardu atau ketika tahajud atau ketika kegiatan-kegiatan seperti ini sambil istighfar daripada bengong daripada nyanyi-nyanyi berdendang-dendang lagu-lagu gak dapat pahala mending kita istighfar astagfirullah 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 kemudian yang ketiga adalah bersedekah disampaikan oleh Rasulullah yang sedekah pagi hari didoakan sama malaikat kan gak dikasih tahu Kang Reza sedekahnya berapa apakah harus satu juta yang didoakan kan tidak ada yang penting sedekah saja gitu kan pokoknya kita sedekah pagi hari pasti didoakan makanya setelah ini kita memikirkan Ramadan ini kalau kita tarikin 10 ribu selama 30 hari jadi udah ada siap cancelingnya nanti setelah terkumpul di akhir kita datang ke lembaga kalau saya tetap saja ada porsi yang kita salurkan lewat lembaga gitu yang dekat dengan tempat kita atau kita bisa transfer sangat mudah jadi kita kumpulkan di canceling kalau sudah punya keluarga jangan sendiri istrinya juga anak-anaknya juga nanti orang bapaknya 5 ribu ibunya 5 ribu anak-anaknya 500 atau 2 ribu pokoknya jadi kebiasaan sehingga kebayang gak subuh itu ayahnya didoakan subuh itu ibunya didoakan subuh itu anak-anaknya didoakan malekat mendoakan subuh itu rumah kita penuh dengan malekat yang mendoakan berkah rumah kita gitu jadi mudah-mudahan tiga hal ini bisa jadi oleh-oleh kita kita semangat untuk beromadon dengan jaga puasanya dan setelah itu kita jaga puasa sunnah kemudian kita semangat romadon dengan istighfar dan kita semangat romadon dengan sedekah tentu banyak yang lain ya tapi tidak cukup saya bahas kita bahas hanya tiga hal ini tentu yang lain-lain banyak ya dengan tilawah kuran menghafal kuran tada berkuran dan lain-lain sebagainya mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan ilmu saya mudah-mudahan yang sedikit ini jadi ilmu yang bermanfaat dan apa yang salah saya ucapkan saya mohon ampun astagfirullah mudah-mudahan Allah mengampuni dan memaafkan kesalahan saya terima kasih saya kembalikan kepada Kang Reza ya syukran jazakallah khairan kepada Kang Arief insyaallah ya ilmunya insyaallah memotivasi banget gitu ya kepada kita semuanya mudah-mudahan Allah senantiasa jaga beliau berikan umur yang barokah ilmu yang barokah insyaallah baik para hadirin semuanya sahabat kehayatin untuk selanjutnya kami buka sesentanya jawab ya kami persilakan pada para sahabat semua untuk menyampaikan pertanyaannya terkait apa yang tadi disampaikan yaitu puasa istighfar mau nanya tentang puasa boleh enggak boleh bu ya ibu silahkan bu apa kalau dengerin musik pas lagi puasa boleh enggak sih puasanya batal enggak ya terima kasih bu bukan ibu bapak ya langsung dijawab Kang Reza iya Kang mangga Kang ya jadi hal-hal yang membatalkan puasa berbeda dengan hal-hal yang membuat pahala puasa kita itu berkurang yang membatalkan puasa sudah tertentu yang membatalkan puasa kita makan minum berhubungan suami istri kemudian muntah dengan sengaja kemudian menelan sesuatu dengan sengaja itu insyaallah biasanya kita bisa menjaga hal tersebut nah adapun Rasulullah pernah menyampaikan juga dalam hadis Imam Ibn Majah bahwa ada orang-orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan pahala berpuasa bukan puasanya batal bukan puasanya tetap sah tapi pahalanya tidak maksimal kenapa bisa jadi dia berbohong bisa jadi dia mengatakan kata-kata yang kotor bisa jadi dia menonton tontonan-tontonan yang jelek nah nanti kalau misalnya menonton musik kalau saya ini kan ada perbedaan pendapat diantara ulama pemahaman saya saya mengikuti bahwa terkait dengan musik tergantung musiknya bukan haram secara mutlah ini pemahaman yang saya ikuti ada perbedaan pendapat diantara ulama nah tergantung musiknya nanti kalau musiknya musik-musik yang baik misalnya Nasid musiknya Raihan Raihan yang di Malaysia atau Mahirzen Alhamdulillah Alhamdulillah kalau menurut saya pendapat saya itu tidak akan malah itu bisa jadi membuat suasana menjadi semakin semakin baik suasana Ramadan kita selain tentu mendengarkan murotal tapi kalau musiknya musik-musik yang jelek musik-musik yang kita gak ngerti musik-musik yang artinya itu na'uzubillah musik-musik yang bisa jadi hubungan antara laki-laki perempuan berciuman dan lain sebagainya itu banyak ya musik-musik barat yang kadang-kadang sedang ngetrend tapi kita kadang-kadang gak ngerti nah itu benar-benar kita hindari kenapa khawatirnya nanti kita berkurang pahala puasanya jadi bukan terkait dengan batal tidak batalnya ya puasa itu tapi terkait dengan pahalanya jadi pilihlah tontonan pilihlah murotal atau musik yang memang bisa membuat hati kita itu tetap tetap terjaga mungkin gitu terima kasih pak ustaz jawabannya assalamualaikum waalaikumsalam waalaikumsalam termasuknya termasuknya jikir bagaimana jikirnya itu kalau kita sambil jalan menuju masjid atau kemana ke pasar tapi kondisinya gak punya udu gimana jikirnya diterima gak terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Imam Ghazali dulu pernah ditanya bagaimana kalau misalnya kita berjikir kemudian kita jikir dalam kondisi yang tidak prima hati kita gak bisa khusyuk gak lagi ada aktivitas lain-lain jikirnya hanya lisan misalnya apakah kita bagus tetap berjikir atau tidak kata Imam Ghazali tetap berjikir kenapa karena minimal dapat pahala lisan lisan kita basah dengan dengan zikir kan kita kalau misalnya ngomong-ngomong yang jorok walaupun tidak ngerti banget artinya ngomong-ngomong yang jorok itu bukan benar-benar kita niatkan tetap saja kita dapat dosanya sama ketika kita berjikir ketika kita berjikir kita mendapatkan pahala zikir kita mau baca Quran mau ngerti atau gak ngerti tetap dapat pahala zikir juga insya Allah ada pahala lisannya kalau zikir itu pendapat dari Imam Ghazali dan beberapa ulama-ulama tetap lah berzikir ya walaupun dalam perjalanan dan lain-lain tentu tapi kalau misalnya balik lagi ke yang tadi ya seperti puasa ada apa kemuliaan atau keutamaan-keutamanya tentu terkait dengan istighfar kalau saran saya ada istighfar yang memang kita lakukan sepanjang hari kayak sekarang lagi ngedengerin lagi sambil bahan lagi sambil mau tidur lagi sambil di mobil ya daripada ngomong yang gak jelas mending kita istighfar atau kita solawat kan gitu ya tapi selain itu ada waktu-waktu terbaik kita istighfar kapan itu di Al-Quran disebutkan itu adalah waktu sahur waktu sebelum subuh saat itu kita benar-benar husu hati kita benar-benar dekat kepada Allah nah itu juga kita beristighfar mudah-mudahan yang itu benar-benar husu sehingga dosa-dosa kita diampuni jadi bisa jadi ketika kita sambil naik mobil ya ketika kita lagi jalan kaki pagi kita berzikir itu tetap dapat terpahalanya jadi itu dilakukan tapi jangan juga lupakan zikir ketika ada sholat atau ketika sholat sholat tahajud baik itu kita lagi jalan pagi misalnya nanti ada buang angin sehingga gak dalam berwudu tetap saja berzikir karena zikir itu gak harus dalam kondisi kondisi wudu atau gak harus menghadap kiblat atau gak harus duduk atau gak harus tidak melakukan aktivitas boleh sambil nulis sambil zikir sambil dengarkan kegiatan seperti ini sambil zikir sambil nyetir sambil zikir dan lain-lain mungkin demikian Pak Abi Ono ya yang bisa saya sampaikan ya dari peserta yang lain mangga atau barangkali anak-anak juga punya pertanyaan ini si tetehnya nah kesempatan nih ketemu orang hebat ya ini Masya Allah bagaimana buat musiasatnya mungkin cara menulis yang baik gitu mangga barangkali ada yang mau ditanyakan diseringkan ini kesempatan ya iya boleh silahkan adik-adik ayo ada apa Assalamualaikum 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 Warahmatullahi Wabarakatuh kan tadi kan ada pembahasan titik hitam di hati cara mendeteksi bagaimana hati kita itu ada titik hitamnya itu bagaimana itu tanda-tandanya bagus sekali ya terima kasih terima kasih ya terima kasih ya tehwini ya dehwini jadi hati itu kan tadi disampaikan bahwa hati kita ini kan fitrahnya itu suci ketika hati kita ini fitrahnya suci maka kalau hati kita ini lagi bersih nanti rasakan ya kita merasakan ketika Ramadan kita sudah berjalan maka hati kita ini cenderungnya senangnya untuk beribadah ya kan semangat ke masjid semangat kata daru semangat tilawah ini hati kita itu lagi bersih jadi hati kita itu senang dengan kebaikan-kebaikan kemudian hati kita kalau lagi bersih ketika mendapati ujian itu hati kita itu bisa melihat kebaikan dibalik ujian tersebut kebaikan Allah dibalik ujian tersebut misal kita lagi sakit misalnya kaki kita keseleo nah yang terpintas di kita ini bukan apa salahku kenapa aku yang seperti ini gitu kan Allah ini gak adil bukan seperti itu na'udzubillah tapi yang kita pikirkan mungkin dosa saya banyak mudah-mudahan ini jadi penggugur dosa saya gitu kalau hati kita bersih nah kebalikannya kalau hati kita kotor kita itu yang pertama kayak berat banget gitu berat banget melakukan kebaikan diajakin sahabat dengar kajian males diajakin untuk kemecit males diajakin untuk acara gerah yatim sibuk pokoknya sibuk yang gak jelas gitu kemudian yang kedua kalau ada ujian kita cenderung menyalahkan keadaan atau menyalahkan Allah dan kita gak bisa ngelihat kebaikan itu oh bisa jadi ini penggugur dosa oh bisa jadi ada ganti yang lebih baik kan ada orang yang selalu seperti itu ya bisa melihat kebaikan nah yang ketiga kalau hati kita itu kotor biasanya ada masalah sedikit kita langsung gampang galau jadi galauan karena hatinya itu udah sempit kotor gitu jadi ada masalah sedikit sama sahabat langsung galau ada masalah sedikit sama orang tua langsung galau ada masalah sedikit di kerjaan langsung galau jadi kerjaannya galau setiap hari gitu jadi galau galau dan galau kalau sudah seperti itu ya kita banyak beristighfar banyak bertobat mudah-mudahan kalau hati kita lapang tadi bukan masalah yang menyebabkan hati kita galau tapi titik-titik hitam tadi jadi kita gak bisa melihat ada kebaikan-kebaikan dari ketetapan Allah mungkin gitu teh Wini peran-ustad jawabannya ya peran-ustad bertanya ustad ya mangga abi urib assalamualaikum walaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi mangga abi ini tad sedikit bertanya kita kan di dalam shawm ini diperintahkan selain menahan aus dan lapar kita juga agar bisa mengendalikan nafsu terhusus nafsu shahwat nih tad terkadang kan kita ini ya kalangan remaja dengan dejetnya gitu kan ya istilahnya dalam menunggu waktu berbuka mungkin ya ada sebagian yang membuka hal-hal yang dilarang gitu kan ya dalam kontek ini mau bertanya empamanya gitu kan ya ketika melihat sesuatu itu terkait dengan shahwat itu keluar mazi tad kalau mani kan jelas ya itu bisa membatalkan puasa enggak tad bangkali itu agar kami atau istilah yang lain terutama kalangan remaja ini bisa menghindari hal-hal yang apakah ini akan membatalkan atau tidak itu aja tad terima kasih waalaikum ya ya hatrnohon Pak Abi Jundi ya tadi seperti yang disampaikan ya bahwa dalam kita berpuasa ada hal-hal yang bisa menyebabkan kita ini batal pasannya ya dalam hal ini kita tadi menjaga diri kita itu dari makan menjaga diri kita itu dari minum kemudian menjaga diri kita itu dari berhubungan suami istri kemudian kita jaga shahwat kita kita jaga shahwat kita ya kalau misalnya kita melihat hal-hal yang dorok hal-hal yang porno hal-hal yang kurang baik maka ketika kita yang dipastikan yang pertama adalah pahala kita itu bisa jadi menjadi hilang seperti yang disampaikan oleh Rasulullah s.a.w. walaupun kewajiban berpuasa kita itu sudah kita lakukan tapi sangat sayang seperti yang tadi disampaikan pahala itu sangat besar pahala berpuasa itu sangat besar ya pahala berpuasa itu sangat besar yang pahala puasa itu Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak menjelaskan bahwa nanti pahalanya dikali 10 nanti pahalanya dikali 700 tapi pahalanya itu adalah datang langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala nah ada pun terkait dengan tadi melihat kemudian sampai keluar maji sepamahaman saya ada perbedaan pendapat ya diantara para ulama ada yang mengatakan ini bisa membatalkan ada yang mengatakan tidak bisa membatalkan tapi ya tadi yang seperti saya sampaikan ketika kita sudah berpuasa ya ketika kita sudah mengerti pahala dari perpuasa kenapa kita tidak berusaha untuk menjaga dan jadikan puasa ini sebagai sarana kita untuk kita bisa menahan diri kita ya bukan hanya untuk puasanya tapi untuk setelah itunya setelah kita berpuasa jadi kalau pemahaman saya saya juga bukan merupakan ahli terkait di bidang fikih ya saya pendidikannya saat ini pendidikannya di bidang sejarah peradaban Islam sepaman saya ada perbedaan pendapat diantara para ulama terkait dengan mazi ini tapi kalau terkait dengan diri kita para jamaah-jamaah yang ada di sini ya hal tersebut sudah jadi sesuatu yang harus kita hindari ya kalau misalnya ada selewat iklan ya tentu harus kita iringi dengan istighfar kemudian kita hindari mungkin demikian yang bisa saya jawab Pak Abi terima kasih Stan nama-sama syukron jazakumla khairun ya kepada semuanya atas partisipasinya karena kebetulan kita acar ini diberi kasih waktu jadi mungkin insyaallah barangkali ke depan ada kesempatan lagi kita bisa sering mudah-mudahan bisa ditampung beberapa pertanyaannya baik ada beberapa program mungkin yang tadi sangat relevan Kang Arief diantaranya puasa kita mengadakan program kiftor gitu ya buka bersama dengan anak ya Tendu Ava mudah-mudahan juga bisa menyebatani para donatur nih jadi para agni menyebatani mereka buat punya banyak pahala dan kita tahu bahwasannya Ramadan ini adalah bulan terbiah ya para sahabat semuanya bulan pendidikan dimana kita dididik untuk tadi ya minimalnya tadi disampaikan puasa istighfar dan sedekah dan sedekah juga Masya Allah ya kita fasilitasin dengan yang namanya canceling juga Kang jadi mudah-mudahan tadi pengen mengajak para keluarganya untuk bersedekah subuh ya bisa mungkin hubungin kami Insyaallah kami antarkan ke rumahnya biar habit Ramadan itu bisa tercover ya dengan latihan bersedekah jadi sedekahnya bukan hanya pribadi ini tapi keluarga Masya Allah tadi banyak sekali ya keutamaan daripada sedekah selain daripada berkah didoakan oleh malaikat juga ada kebarokahan-kebarokahan yang Insyaallah seperti Rizki mendatangkan Rizki kolak balak dan lain sebagainya itu mungkin yang untuk selanjutnya adalah acara doa yang Insyaallah akan dibawakan oleh Abi Iwan kepada Abi Iwan waktu tersebut kami silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 sudah di penghujung acara Insyaallah mari kita doa bersama untuk mengharapkan Rizka Allah mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang diberikan untuk bersama-sama berpuasa dalam puasa yang takarub orang-orang yang takarub yang sebenarnya tiasa mencari Rizka Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak menjadi seperti orang-orang yang puasa awam yang puasa yang hanya menahan haus dan lafal saja mudah-mudahan umur kita disampaikan kepada bulan Ramadan dan mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dari itu mari kita tingkatkan amal ibadah kita tingkatkan semua ibadah dan sedekah kita semoga insyaallah dengan bulan Ramadan ini disamping dikalikan 700 kali lipat dengan sedekahnya mudah-mudahan Allah lipat gandakan lagi karena disini adalah bulan Ramadan insyaallah mudah-mudahan semuanya baik para donatur semua para pengurus Yayasan Harapan Robani anak-anak yatim dan semua kaum muslimin dan muslimat semoga semuanya ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kesehatan dan diluluskan dalam melaksanakan puasa yang takorok yaitu orang-orang yang senantiasa pikirannya tercura kepada ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala walaupun insyaallah meskipun kita sudah diambang pintu dengan buah puasa Ramadan ini tapi kita tetap berdoa kepada Allah karena yang namanya usia itu tidak tidak tahu ya kita mati tidak mesti sakit kita mati tidak mesti tua maka mari kita tetap berdoa kepada Allah agar kita diberikan kekuatan oleh Allah dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan jalan petunjuk oleh Allah dan bisa mencari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala sebelumnya marilah kita angkat tangan kita kita berdoa kepada Allah tundukkan hati kita dengan husu semoga doa-doa kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin wassalim wa ta'ala bersohabati rasul lelah amin amin allahumma salim ala muhammad wa ala alih muhammad allahumma salim ala ramadona wassalim liramadona wa ta'salam huum ilmutaqab ya Allah ya rob sungguhnya bulan ramadona adalah bulan yang penuh berkah maka berkahilah dunia berkahilah pengusiasan harapan berkahilah para donatur dan muslimat dimanapun berkahilah kendaraan kami berkahilah rumah kami dan berkahilah harta kami ya Allah ya Allah ya rob sesungguhnya bulan ramadon adalah bulan yang diturunkan ya al-quran sebagai petunjuk ya Allah maka terjumpilah kami ya Allah usahkan kami menjalankan segala perintahmu dan menjauhi segala laranganmu ya Allah selamatkanlah kami di bulan ramadon ini ya Allah dari segala maksiat ya Allah dari segala penyakit dan sampaikanlah kami temukan kembali dengan bulan ramadon ini ya Allah ya Allah ya rob kami bulan ramadon adalah bulan yang mulia bulan yang suci penuh keperkahan bulan yang sangat dirindukan dan dinantikan kedatangannya oleh seluruh umat manusia maka berilah kami maka berilah kami hikmah dan keutamaan di dalam bulan ramadon ini ya Allah ya Allah mampukan kami menyiapkan diri untuk menghadapi bulan ramadon ini ya Allah kuatkan kami dalam berkuasa kami ya Allah dan mampukan kami meningkatkan amal ibadah kami ya Allah ya Allah jadikanlah umur ini umur yang tidak sia-sia ya Allah jadikanlah umur kami umur berpampir ya Allah jadikanlah umur ini diiringi dengan ketatuan kepada mu ya Allah 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 maka hikmat kawasul ala ya rahmat kawajah ini rahmat kawajah ya rahmat kawajah Allahumma ahilla alayna sahra ramadona wal iman wassalamati wal islam wa taufiki lihmatu hibu wa tarda ya dal zalali wal ikram allahumma a'ini bihi ala siyam wal qiyam allahumma s'anami mayasuh wa yakumu a'ima wa hisabah allahumma salimna li ramadon wassalim la ulana wataslam wa mutababala allahumma jadikanlah alayna sahru ramadona ijilil islami masjid muslimin allahumma sahra linnasri wa tamjid li islam wal muslimin ikuli makali ya rabbal alamin allahumma salim li ramadona wassalim li ramadona wataslam hu minni mutababala rabih ahada balada amina wazuk ahlahum minas samar amina 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 minham billahi wa yam bil akhir amin amina 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 Allahumma tawil umurna wa sahih azazadana wa nawir kulubbana wa sahib imanana wa asin amalana wa sahib azjakona wa illal khairi khuribna wa anisar ni afirna wakti hawa'i janititin wa dunya wal akhirah innaka alamulisai amin Allahumma shorib kulubb shorib kulubbana ala ta'atika ya mubalibul kulub Allahumma inina s'alukan nafsan wikamat ma'inah tu'minu pilih wa s'ilbukkada'ika wa takna bi'ata'ika ummatah masyum kata'inamana wa tukalaina innaka astatawaburrahim sampaikan doa kedua semuanya Allah kabul Allah perkenankan baik sebelum ditutup kita foto bersama juru ya kadangkali lupa ini mohon maaf untuk para adirin para peserta mohon dinyalakan videonya kita mulai terbiasa dengan sedekah sekarang tabasumukka fi waji akhika sodako ya senyum one two siprot habireza geser lagi ke kanan masih banyak ini pesertanya sampai tiga slide one two siprot senyum mana giginya sis sis nah geser lagi sekali lagi giji dua tilu sis ada yang narsis banget tuh Masya Allah mantap baik warah hadirin walhadirat para peserta webinar stasi ramadhan mari sama-sama kita sudahi kegiatan ini dengan sama-sama membaca doa 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 dan alhamdulillah subhanaka Allah yang berkata alhamdulillah 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 lagi kami mengatakan syukran jazakallah khairan kepada Kang Arief Rahman Lubis atas ilmu yang telah diberikan dan para ilmu mohon maaf dalam pendampingan acara ini banyak kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian asal kalam wabila itaufik walijaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh